PUISI Halo, ketemu kembali dengan Buah Studi di channel ini. Hari ini kita mau belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang ditulis oleh seorang penyair yang mengungkapkan isi hati seorang penyair. Jadi, puisi itu merupakan karya sastra. Kita tahu di Indonesia itu ada penyair-penyair terkenal, seperti contohnya W.S. Rindra, kemudian Hairil Anwar, dengan berbagai contoh karya ciptanya, yaitu puisinya Hairil Anwar itu banyak ya. Ada judulnya Aku, kemudian Kerawang Berkasih, kemudian Doa. Jadi, yang gue ingat itu puisi Aku, yang berjudul Aku, kemudian Kerawang dan Bekasi. Nah, itu salah satu contoh puisi yang dikarang oleh Hairil Anwar. Bersama-sama untuk belajar tentang ciri-ciri puisi. Puisi itu mempunyai ciri-ciri khusus, seperti terikat pada rima, kemudian puisi itu menggunakan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata yang indah. Di dalam membuat puisi itu menggunakan pilihan kata yang indah ya. Itu disebut diksi. Kemudian juga bentuk penulisannya itu berupa baik. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang rima yang digunakan dalam membuat puisi. Rima apa saja, nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, ciri-ciri puisi adalah yang pertama memiliki bait yang tersusun dari beberapa baris kata. Jadi, di dalam bait itu terdiri dari beberapa baris kata. Kemudian, menggunakan diksi. Diksi itu pilihan kata yang indah. Contohnya, misalnya matahari misalnya diganti dengan kata mentari. Kemudian misalnya pohon kelapa diganti dengan kata nyiur. Seperti itu. Itu contoh-contoh diksi atau pilihan kata yang biasa digunakan dalam membuat atau menulis puisi. Kemudian, bahasa yang digunakan terikat oleh irama dan rima. Apa itu rima? Rima itu persamaan bunyi atau huruf akhir pada baris puisi. Kita ada beberapa macam rima dalam penulisan puisi. Kita akan bahas satu persatu. Nah, jenis-jenis rima dalam puisi. Yang pertama itu rima silang. Biasanya rumusnya itu ABAB. Nah, contohnya seperti ini. Belajar giat setiap hari. Tanpa jemuh dan tak kenal waktu. Semua kukerjakan setulus hati. Demi mewujudkan cita-citaku. Pada penggalan baik puisi ini. Pada akhir setiap kalimatnya. Kalimat yang pertama itu berakhir dengan kata ri. Kemudian yang kedua tu. Yang ketiganya ti. Jadi ada i, i. Jadi i, u, i, u. Nah, jadi akhiran itulah yang disebut dengan rima. Nah, akhirannya sama ya. I, u, kemudian i lagi, dan u. Itu disebut rima silang. Yang kedua, rima peluk. Nah, biasa rumusnya ABBA. Jadi, kita akan lihat contohnya. Misalnya, di atas karpet merah berjalan penuh gaya. Di akhiri huruf A. Kemudian, berlenggak-lenggok bakso orang putri. Di akhiri dengan huruf I. Kemudian, mengenakan busana indah tak terperi. I lagi. Membuat semua terpesona akan kecantikannya. Di akhiri dengan huruf A. Jadi, kalimat pertama dan kalimat keempat itu A. Huruf A. Sedangkan, kalimat kedua dan ketiga itu sama-sama di akhiri dengan huruf I. Maka disebut rima peluk atau ABBA. Kemudian, rima AABB atau rima pasangan. Contohnya seperti berikut. Kalimat pertama dan kalimat kedua sama-sama di akhiri dengan huruf U. Sebagai hiburan untuk seluruh handai tolan. Dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Kalimat ketiga dan keempat itu diakhiri dengan huruf N. Jadi, AABB disebut rima pasangan. Dan yang keempat adalah rima AAAA atau rima terus. Jadi, keempat kalimatnya ini. Keempat kalimat dalam satu bait itu memiliki akhiran huruf yang sama. Terbang dengan burung besi. Menembus langit tinggi. Berkeliling seluruh negeri. Menggapai mimpi. Menjadi pilot sejati. Jadi, keempat kalimat tersebut diakhiri dengan huruf I. Oke, disebut rima terus. Atau dengan rumus AAAA. Nah, kesimpulannya anak-anak. Puisi merupakan karya sastra dengan bahasa yang indah. Atau disebut diksi. Pilihan katanya. Puisi mempunyai berbagai jenis rima. Ada empat rima yang sudah kita pelajari tadi. Tapi masih ada rima yang lainnya lagi. Kemudian, puisi ditulis dalam bentuk bait. Berbeda dengan ketika kita menulis sebuah teks cerita. Oke, demikian tadi kita sudah belajar tentang puisi. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.